Tiba-tiba tuh ada, bukan suit ya, tapi gimana ya? Suara seperti itu? Dari arah hutan? Dari arah belakang gua? Dari belakang lu? Dari belakang gua, persis belakang gua. Gua bingung dong, siapa ini? Gua gerakan security mall ya. Security mall kan biasanya patolnya dari belakang. Kira gua beraniin diri. Nengok belakang pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Itu depan gua. Pocong dua. Pas turun, mereka berenem. Menem kan berarti tiga orang masih di atas kan ya? Gua nanya sama tukang lip ya. Bang, tiga lagi kemana? Gua nanya sama anak-anaknya juga. Tiga lagi kemana ini? Tiga lagi masih di atas bang. Gua nungguin main hape setelah macem. Menhape, tiba-tiba turun nih. Tiga orang. Kan bingungnya ketegelan memang. Apalagi dia bawa barang-barang kan? Bingungnya kaceng-kaceng. Pak, pak, udah langsung gini-gini. Langsung digangin gua gitu. Pak, pak, saya ketemu ibu-ibu. Ya apa cewek? Ketemu cewek pake baju merah. Di tangga tuh lagi gini ceweknya. Kayak gini gini sih. Ditanya sama dia. Dia bilang, Neng, ngapain malem-malem? Pas tuh begini. Gini-gini, pake hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dalam Tentara Malem bareng gua Adit. Dan sekarang kita lagi ada di podcast Saksi Misteri. Di sebelah gua udah ada narusumber nih, yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya ketika dia menjalani profesi sebagai seorang security di salah satu apartemen yang ada di wilayah Jabodetabek. Dimana ini gua rasa cukup epic ceritanya ya. Dia itu ngeliat sosok yang kemungkinan itu adalah tumbal proyek dari pembangunan apartemen tersebut. Kita sabar dulu narusumbernya. Ada di sebelah gua, ini ada Bang Hakim. Bang Hakim? Apa kabar? Ya, yao. Lu apa kabar bang? Alhamdulillah, sehat juga. Ini lu mau cerita tentang pengalaman mistis lu ketika lu jadi seorang security ya? Iya. Ini tahun berapa kejadiannya nih, Kim? Dari sepanjang 2020. Dari Maret sampai ke Desember akhir. Pas banget tanggal 31 gua keluar. Sebelum tahun baru lu keluar dari tempat itu? Iya, tahun baru. Ini ada kaitannya dengan alham mistis, lu keluar disitu? Enggak. Kaitannya karena gua ada kesibukan lain aja, jadi gua live aja lah. Iya, karena tadi kita sempat ngobrol dan lumayan banyak juga kejadian mistis yang lu alamin di apartemen itu ya? Banyak banget. Dan sejak itu gua tau informan-informan, nih kenapa disini ada ini, kenapa disini ada itu, gitu. Jadi gua tau lah kenapa gitu. Iya, iya. Karena gak cuman lu aja yang ngalamin hal mistis. Disitu Dandrulu pun sering ngalamin hal mistis. Dandrulu gua, temen-temen gua ada. Bahkan ada satu momen ketika lu dan Dandrulu ditampaki sosok yang sama. Sosok yang sama. Sama-sama ngeliat. Tapi gua lagi beda lokasi. Lagi beda lokasi. Iya, iya, iya. Dan itu cukup epic. Itu penampahan ya. Parah. Nanti Dandrulu ini ceritanya sampai habis. Boleh kasih bocoran sedikit gak, Kim? Ini daerah mana nih apartemennya? Bocoran sedikit tadi. Bocoran sedikit. Daerah Jabodetabek. Itu terang luas ya kayaknya ya. Kenapa gua ngomong Jabodetabek? Karena akses ke Jabodetabek itu gampang. Iya, iya, iya. Ke Bekasi gampang. Ke Depok gampang. Ke Jakarta gampang. Dan ini adalah salah satu mal yang cukup terkenal ya. Cukup terkenal dan yang punya juga orang gede. Bukan mal, maksudnya ini adalah apartemen yang ada malnya. Manajemennya sama. Manajemennya sama. Dan cukup terkenal. Jadi kalian kalau kita kasih ciri-ciri sedikit atau daerahnya sedikit pasti tau. Pasti tau. Maksudnya ngomongin lah kalau tau juga. Demi keselamatan si Hakim sendiri. Iya. Biasanya dipanggil lagi. Berarti lu kerja kira-kira 9 bulan ya? Iya. Dan yang ngalamin hal mistis gak cuman lu aja. Disini lu bakal ceritain pengalaman mistis dari lu dan juga rekan-rekan kerja lu selama kerja di tempat itu ya? Yes. Oke. Jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya Hakim. Saksiin terus video ini sampai habis. Jangan ada yang di skip. Cukup skip iklannya aja. Dan sebelum itu gue mau infoin nih. Buat kalian yang pengen kita undang jadi narusumber ke Lentera Malam untuk search cerita pengalaman mistisnya. Bisa langsung aja daim ke Instagramnya LenteraMalam. Itu ada di LenteraMalam.id. Dan gue mau promo sedikit nih. Kalau Lentera Malam sekarang itu punya cabang channel baru nih. Namanya Telusur. Di situ kita nyajiin video dokumenter horor dari tempat-tempat lokasi atau profesi-profesi horor yang ada di Indonesia. Jadi jangan lupa mampir ke channel Telusur. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Oke Kim. Udah siap cerita nih malam ini? Siap. Oke. Nggak usah lama-lama lagi sebelum kalian denger ceritanya. Kalian tonton dulu yang satu ini. Tonton dulu. Oke. Awal mulanya itu gue pindahan. Pindahan dari mall. Mall ya. Bukan mall yang disitu ya. Mall yang lain ke apartemen tersebut. Jadi dari Maret sampai Desember itu. Gue baru mulai incar disana. Gue mungkin akan ceritakan sebelumnya. Sebelum gue dateng kali. Ini gue dapat cerita dari danru gue. Danru gue itu cerita gini. Itu kan apartemennya itu kan kita akses masuknya kan lewat belakang. Lewat belakang lewat basement. Yang itu turun dikit. Masuk situ. Itu ada pos tuh. Menjaga dua orang pada saat itu. Terus juga kan disana ada kontraktor. Puncak kontraktor. Kontraktor itu biasanya ngasih catering lah buat pekerjanya. Buat kuli-kulinya. Catering, nasi, makanan, segala macem. Yang nganterin itu ibu-ibu. Nganterin ibu-ibu. Setelah nganterin segala macem. Kemudian ke atas. Ya kita ke atas kan. Ke pos depan. Ngobrol lah dengan danru gue. Posisi ngobrolnya itu dia. Danru gue ngadep sini. Dia ngadep sana kan. Berarti kan ibu-ibu ini kan ngadep ke arah apartemen. Ngadep ke atas. Ke arah apartemen situ. Itu suara-suara kejadian jam setengah lima. Jam limaan. Terus ibu-ibu lagi ngobrol gitu. Tiba-tiba ngomong gini. Pak itu anak kecil di atas lagi ngapain. Rame. Anak kecil. Di tower. Di atas. Di lobby. Lady bingung dong. Si siapa? Danru gue bingung kan. Danru gue bingung gini. Lah anak kecil apaan bu? Itu di atas. Terus danru gue sampe kayak gini. Kayak. Oh udah namanya juga anak kecil bayarin aja. Gitu gitu. Kayak kode-kode gitu lah. Kayak. Ya udah namanya juga anak kecil bayarin aja. Udah. Itu ngapain anak kecil. Suruh pulang aja pak. Udah bayarin aja bayarin. Karena berarti akhirnya ibu-ibu nyadar. Oh. Gitu ya pak. Udah. Akhirnya cabut pulang. Langsung cabut pulang. Sedangkan selama gue disitu gue gak pernah datang kecil. Dan gak boleh masuk juga mungkin anak kecil ya. Gak mungkin. Gak mungkin. Karena orang dewasa pun harus pake helm. Harus pake rompi. Iya kan. Apalagi anak kecil. Anak kecil itu boleh di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun baru-baru. Di bawah itu belum boleh. Gitu. Itu pertama tuh. Seinggu kemudian gue dateng. Gue dateng sama berempat tadinya. Tapi satu orang keluar. Tadinya gue bertiga. Orientasi lah. Orientasi. Orientasi tuh dua hari. Pengenalan area. Satu dua tiga. Sampai ke mall. Basement-mall. Kenapa di basement-mall. Karena di basement-mall itu ada dua panel. Yang isinya itu panel apartemen. Di arah vital lah ya. Iya di arah vital. Jadi kita patoli pun juga sampai sana. Walaupun cuma panelnya doang. Basementnya enggak. Basementnya tuh area mall lah. Area security mall. Hari kedua gue gambreng. Karena gue bertiga. Siapa yang besok masuk pagi. Siapa yang malem. Siapa yang libur. Pas gambreng segala macem. Gue dapetan yang malem besoknya. Dapetan malem tuh. Langsung malem tuh ya. Tapi kemarinnya gue libur udah. Gak kerja. Jadi gue. Ya udah lah. Gak apa-apa. Masuk malem nih. Karena gue juga udah biasa gitu kan. Masuk malem. Tapi gue gak biasa masuk malem di tempat yang memang. Apartemen gitu. Maksudnya. Proyek. Kalau kemarin kan gue masuk malemnya di mall. Jadi gue santuy gitu kan. Di mall wifi ada. Sial macam ada. Apartemennya juga lagi dalam proses pembangunan. Proses pembangunan. Masih jelek lah. Waktu itu. Pas gue dateng. Pada saat gue keluar. Memang udah 5 lantai. 5 lantai. Udah gak jadi. Cuman ya udah. Akhirnya gitu. Malem. Gue ditempatkan di tower. Tower tuh 2 orang pada saat itu. Kan. Belum lengkap kan orang-orangnya. Tower tuh 2 orang. Gue sama. Temen gue yang bakal jadi dandru. Temen gue nih. Dandrunya kan pindah gitu. Pindah. Pindah. Pindah gue aja. Gue berdua. Sebetulnya asep lah. Karena dia ini lebih senior daripada gue. Misalnya lebih senior di area itu ya. Dia bilang gini. Udah. Kim lu di tower 3 aja. Gue di tower 1-2. Gak apa-apa gue buat tower. Karena penting. Itu disitu di pojok. Deket perbatasan sama hutan. Batasnya itu kayak tembok gitu bang. Tinggi 3 meter lah. 3 meter 4 meter. Itu ada pintu pojok. Itu kebuka. Gue bilang. Nih pegang kuncinya. Tadi disitu ada pekerja mau lewat. Karena itu masih jam. Jam 8 lah. Itu masih jam 8. Mal pun juga masih buka. Mal pun masih buka kan. Itu belum covid tuh. Yaudah. Akhirnya gue anak baru kan ya. Gue nurut-nurut aja. Yaudah. Akhirnya gue jagain kesitu. Pun ongkrong. Di pinggir ada pilar kan. Ada pilar kan. Ada pilar. Kesendaran disitu. Main HP. Jangan nungguin. Mana nih. Ketapa. Ketapa pekerja mau lewat kan. Lama-lama gue kasal juga. Pekerja mau lewat. Di HT lah. Sama Dandru gue. Kim. Pintu sana. Tutup aja. Udah gapapa tutup aja. Ketapa lama selalu muter aja dia. Gitu kan. Kira gue. Ke pintu. Gak jauh sih dari sini. Kayak dari sana ke sana lah. Tapi itu kayak. Pembatasannya tuh. Turun gitu loh. Gue udah lompat. Gue lompat ke bawah. Di pintu. Gue lagi nutup pintu. Gue gak ada pintu nih. Belakang gue ada suara. Dari arah hutan. Ada suara jatuh. Kayak orang lompat. Gimana sih bang. Gue mikirnya karena itu hutan ya. Gue mikirnya yaudah gitu. Apakah nangka gitu jatuh. Atau apa gitu. Di hutan itu juga pun. Masih ada banyak monyet kan. Terus ada yang. Tiba-tiba tuh ada. Bukan suit ya. Tapi gimana ya. Huh. Gitu. Suara seperti itu. Dari arah hutan. Dari arah belakang gue. Dari belakang lo. Dari belakang gue. Huh. Gue bingung dong. Eh ini siapin. Hau-hau. Gue kira kan security mall ya. Security mall kan. Biasanya patolnya apa belakang. Kira. Gue beraniin diri. Nengok belakang pelan-pelan. 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 Itu depan gue. Pocong dua. Pocong dua. Satu. Kotor. Satu bersih. Gue gak ngerti itu bersihnya. Kenapa. Dia pakai soklin apa gimana. Gue gak ngerti. Iya. Dirajin mungkin mandi. Gue gak tau. Jadi tuh. Posisinya gini. Pocongnya tuh di bawah. Ini gue. Ini pocong beberapa meter segitulah. Beberapa meter pocong. Tapi pocong lagi di atasnya. Di pembatasnya. Diri. Jadi dia begini. Kan gue kaget dong. Kalau misalnya ngelihat pocong satu ya udah gitu kan. Pocong. Tapi ini dua. Ya kan gue kayak dikroyokin gitu. Satu aja gue gak ngerti gimana dua kan. Gue kaget tuh gue. Gue langsung begini ke pintu. Waduh. Dua nih. Itu bener jelas. Jadi. Tapi kayak. Ada suara. Hmm. Gitu gitu. Nggak dua-duanya satu doang. Tapi. Ya gue gak tau yang mana sih. Gue gak tau yang mana kan itu. Ya pasti dari arah pocong-pocong itu. Dari pocong itu. Dua-duanya itu. Itu ngertiin gue semua. Akhirnya. Gue. Gue kan belajar gimana. Bukan belajar sih. Gue cari tau ilmu kan. Kalo misalnya. Pocong kan menampakkan dirinya. Setan menampakkan dirinya kan perlu energi. Hmm. Gue kasih energi lagi. Ht gue cetek-cetekin. Ht di sini. Tuk. Tuk. Biar nyala kan. Biar ada sinyal gitu kan. Tuk. Tuk. Di komen gue sama danur gue. Siapa sih yang mainin ht? Ya. Gue bang. Kenapa? Jangan main-main ht gituin. Digituin gue kan. Diomelin. Nggak diomelin sih. Kunci kayak di Teguar aja. Lo main main ht? Ya ya. Ini gue kunci tuh belum beres. Belum lu kunci tuh ya? Belum beres. Karena gue denger sebelumnya. Gue beres. Gue tuh udah begini. Karena gue takut ya. Takutnya gue ngedep belakang tiba-tiba makin deket. Belakang lagi. Gue buru-buru. Plak. Langsung gue tarik. Kunci langsung gue tarik. Yang belakang lagi udah gak ada. Ah. Udah gak ada nih. Udah gak ada yaudahlah. Gue udah gak ada. Gue jalan tuh. Ke tower tengah. Ada dua bang. Yang gue bilang security. Yang gue security kontraktor gitu lah. Jadi. Selain security gue. Ada security kontraktor lagi. Beberapa. Cuman gak banyak. Si malam tuh cuman. Satu dua gitu. Jadi gue disana bertiga tuh. Nah. Pada saat malam itu. Udah. Gue nyamperin Bang Asep. Kata dia nanya. Aman Kim? Aman bang? Udah. Gue gak cerita disitu. Karena gue cuman bertiga kan posisi. Udah gitu. Bertiga pun. Jam dua pun. Si security kontraktornya turun ke bawah. Ke kantornya. Tidur di kantor. Jadi gue berdua disitu. Tidur di triplex. Tidur di triplex. Udah gitu. Ya udah. Tidur di triplex. Tidur di triplex pun. Itu di tower tiga. Di tower tiga. Tower tiga. Itu. Malam pertama gue disitu tuh. Itu berapa lama sih jam kerjanya? Pertama. Kali itu. Awal-awal. Sampai. Setelah. Edul Adha. Setelah Edul Adha. Itu. Masih 12 jam. 8 sampai 8. Oh iya. Gue kebalikannya ya. Kalau pagi dia gitu. Setelah itu. Jadi. Tiga sih. Jam tujuh. Sampai jam tiga. Pagi. Jam. Tiga sore. Sampai jam sebelas malam. Jam sebelas malam. Sampai jam. Tujuh lagi. Tiga sih. Dan itu udah. Enak lah. Udah enak. Setelah sebulan. Gua masuk. Itu udah lengkap nih. Enak. Udah lengkap. Udah 9 orang. Satu sip 9 orang. Di pos depan 2 orang. Dan ru 1. Patolis 1. Tower 3 orang. Ya kan. Di bawah juga ada lagi. Altitik juga. Di panel ada. Karena pada saat itu. Masih banyak kasus. Terus dicolong. Panelnya. Kabel-kabelnya. Kabel-kabelnya. Kabel-kabelnya dicolong. Kan rugi dong perusahaan. Akhirnya situ lah. Satu orang. Gua ditempatin. Di tower. Tapi bukan di tower. Tiga yang belakang. Di tower satu di depan. Gua rasa aman ya. Bawah satu kan. Disitu kan depan jalan raya. Jadi rame-rame aja gitu menurut gua. Pada saat itu udah covid. Udah covid. Udah covid. Jadi baru covid tuh. Kebijakan waktu itu kan. Mau sampai jam 8 malem. Sedangkan gua masuk baru jam 8. Itu mau ditutup kan. Mau ditutup. Akhirnya gua bertiga nih. Sama temen gua ya. Siapa sih. Namanya paling. Agus sama Yasin lah. Sebut aja gitu. Gua bertiga ini memang. Ibaratnya. Lebih senior lah. Daripada. Temen-temen yang disini. Di PT itu. Lebih senior di PT itu. Ketimbang yang lain. Karena. Pada saat. Yang lain masuk juga. Langsung ke apartemen situ. Belum kemana-mana. Lebih senior. Gua udah kenal duluan nih dia nih. Sebelum dipindah kesini. Gua kenal duluan. Janjian tuh bertiga. Kita patroli. Jangan ada yang sendiri-sendiri ya. Bertiga langsung. Dari tower 3. Tower 2. Tower 1. Foto-foto segala macam kan. Buat dokumentasi. Udah. Abis itu. Kejadian tuh berawal. Pada saat. Di tower 1. Tower gua. Dari tower 3. Tower 2. Tower 1. Pas sampai tower 1. Gua ber 4. Sama security yang itu. Security PT itu. Tapi. Yang gua gak sadar. Jadi kan apartemen kan luas gitu ya. Dia. Mereka bertiga di sisi kanan. Gua di sisi kiri sendiri. Itu gak ada lampu. Dan itu gua gak tau. Gua kan jalan-jalan aja cuek-cuek aja orang gua ngerasa. Masih banyak orang lewat jalan-jalan raya. Dekat jalan raya. Gua foto-foto-foto. Ada yang shoot lagi disini. Buda-bentar di kuping. Tapi shoot doang. Ah gua pikir mah temen gua kan. Oh yaudah temen gua. Gua foto-foto. Gua foto kesini. Temen gua kan disana. Gua foto begini. Lah itu dia orang bertiga disitu. Disini shoot siapa nih disini nih. Gua belom kanan. Eh belom belakang. Gua begini. Gua situ kesana lagi. Temen gua disitu bertiga. Jaraknya berapa meter dari lu tuh? Jauh bang. Oh cukup jauh. Ujung sama ujung apartemen lah. Ujung apartemen disini. Tapi keliatan lah itu udah temen lu bertiga disitu. Kelihatan. Dia ngobrol pun tapi kalo ngobrol gak jelas. Kayak gitu lah. Gua kan kaget ya. Lah ini siapa yang nge-shootin gua. Ya gua tanya sama temen. Sama PT yang itu. Seperti PT itu. Bang lu nge-shootin gua ya. Enggak orang kaya disini kan. Enggak tuh orang kaya disini sama ini. Oh gitu dah biarin aja. Mungkin gua udah nyadar gitu. Ini bukan orang. Selesai. Karena pada saat itu banyak yang lembur. Lembur itu biasanya sampai jam 10. Biasa otongnya sampai jam 11. Banyak yang lembur. Akhirnya kita mencar dulu nih. Waktu-waktu. Gua disini. Tower 1. Sebelumnya Tower 1 itu ada legenda. Bukan legenda sih. Lebay banget loh legenda mah. Kayak ada kisahnya gitu. Tower 1 itu dikuasai sama Tante Merah. Kuntilanak Merah. Kuntilanak Merah. Tapi kita nyebutnya Tante Merah. Dan lu tau dong. Lu pernah ke proyek kan pasti. Ada yang pake baju merah kan. Safety nya. Safety pake baju merah. Salam putih. Sama-sama merah nih. Nah. Disitu juga. Satu tower itu ada dua pasang lift. Lift yang ini masih naik. Yang satu lagi udah pulang orangnya. Yang itu masih naik. Gua tanya nih sebelum pulang. Bang. Atau lagi kemana? Kata dia. Masih ada pengerjaan dari PT apa? PT ini. Masih ada pengerjaan PT ini. Sembilan orang di atas. Yang satu nemenin. Akhirnya. Yaudah lah. Gua tunggu di bawah. Waktu itu kan masih ada pos tuh. Di lobby juga. Masih ada pos. Gua tunggu gak ada apa-apa emang. Ya karena gua positive thinking aja kan. Gak ada apa-apa. Pas turun. Mereka bernem. Enem kan berarti tiga orang masih di atas kan ya. Gua nanya sama tukang lift ya. Bang. Tiga lagi kemana? Gua nanya sama anak-anaknya juga. Tiga lagi kemana ini? Tiga lagi masih di atas bang. Nanti dia turun sendiri. Bertiga. Lah. Lu lip. Gua pulang aja kata dia. Bertiga turun sendiri. Yaudah dong gua. Yaudah lah. Mana-mana aja gitu. Mereka bisa juga kan. Turun lewat tangga exit gitu. Tangga exit itu belum jadi. Jadi baru tangga doang. Belum ada pegangannya segala macem. Belum ada. Gua nungguin main HP segala macem. Main HP. Tiba-tiba. Turun nih. Tiga orang. Kan bunyinya ketenggeran emang ya. Apalagi dia bawa barang-barang kan. Kenceng-kenceng gitu kan. Gua liatin. Gua samperin. Lu ngapain lari-lari? Takutnya jatoh. Kecelakaan. Ntar gua PR lagi. Kerjaan gua masalahnya. Takutnya jatoh. Gua ngomelin dah setengah. Gua ngomelin gitu. Lu ngapain lari-lari? Pak-pak. Udah langsung gini-gini. Langsung megangin gua gitu. Pak-pak. Saya ketemu ibu-ibu. Apa cewek? Ketemu cewek pake baju merah. Digituin. Ngomongan bahasa Jawa gitu kan. Lu gak tau lu gak Jawa. Ketemu pake baju merah. Di lantai berapa? Lantai 6. Lu. Lantai berapa ke dia? Lantai 15. Turun sejauh itu. Iya ya mau gak mau. Udah. Kata dia itu. Dia lagi di lantai 6. Lantai turun gitu. Sampai di lantai 6 ketemu. Di tangga kan. Tangganya belok gini tuh ya. Di tangga tuh lagi gini ceweknya. Gini aja. Ditanya sama dia. Yang begonya tuh ditanya gitu. Udah tau kan. Cewek jam segitu gak bakal ada kan. Dan safety. Orang safety cewek pun itu. Gak bakal ada disitu. Gak bakal. Ditanya sama dia. Dia bilang. Neng. Ngapain malem-malem. Begituin. Pas dia begini. Gitu-gitu. Mukanya hancur. Dia begini nih. Mukanya hancur. Langsung turun dia. Lari. Gak mikir mau ada pegangan mukanya. Langsung turun dulu. Gak sampe situ. Ngadu ke saya. Lah kan gue juga. Gak bisa ngapa-ngapain ya. Kalo ngadu pun ya. Itu bertiga-tiganya ngeliat. Bertiga-tiganya ngeliat. Gue gak bisa ngapa-ngapain dong. Gue bilang aja. Yowes lah. Kamu pulang sana. Pulang ke mes. Pulang ke mes. Besok-besok. Gak boleh ada lagi yang. Nyisa. Naik semuanya. Turun semuanya. Gue gituin. Oh yaudah Kak. Makasih ya Kak. Gini-gini juga macam. Dengar kayak gitu. Kan gue jadi parno ya. Mana gue belum patroliin jam 12 lagi. Kan jam 8. Jam 12. Gue sendiri patroliin. Sendiri gak ya. Gue bingung nih gue. Setelah gue beraniin diri tuh. Akhirnya gue foto-foto. Gue gak sampai ujung. Sejangkauan gue aja. Foto-foto-foto. Udah. Cabut. Ngumpul lah. Kita di security nih. Ngumpul security bertiga di tengah. Tower tengah. Posisi kita di depan lift proyek. Alimak namanya. Biasalah ngobrol-ngobrol segala macam. Temen gue nih. Yang jaga di tower tiga. Temen gue yang jaga di tower tiga ini. Memang pada saat itu. Abis semurat. Temen udah tua lah ya. Pas semurat. Dia gak bisa banyak jalan. Akhirnya. Tidur disitu. Sebelum tidur itu. Gue bilang. Eh nih. Gue sama abang Agus. Mau ke. Mencari kopi nih. Lu mau nitip gak? Kata dia. Ya dia. Nitip. Ini deh. Nitip. Susu. Perangkat lah. Gue nyari kopi. Dia nasi goreng. Nyampe lagi. Tidur nih bocah. Lah. Tidur lagi gue bangunin. Nih susu lu tuh. Bawa sana ke sana. Bawa ke tower tiga. Biar lu istriat tower tiga. Jadi tower tiga itu. Bangkunya lebar. Dua kali lebar ini. Kan enak buat tidur ya. Bisa berdua malah. Iya. Bisa berdua kan. Jadi akhirnya. Kesana gue tinggal berdua disini kan. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Sampai jam satu lebih. Sampai setengah dua. Gak ada apa-apa. Tiba-tiba udah menekati mau jam dua nih. Nyalain lagu lah. Nyalain lagu. Sampai gue kan. Ngobrol sambil ngobrol ya. Curhatan. Ya kan gue ke bapak nih. Temen gue yang ngerti lagi bang Agusul. Curhatan masalah keluarga dia lah. Gue dengerin aja. Gue dengerin aja. Oh gitu bang ya. Gitu-gitu. Tiba-tiba. Ditimpuk gue. Ada kayu nimpuk. Nimpuk kayunya itu di belakang alimaknya. Jadi gue di sini. Alimak. Kayunya itu dari sini. Pada saat ditimpuk. Gue mikirnya orang. Gue masih mikir orang. Gue berdua nih denger nih. Wah orang nih. Langsung gue ambil lingis gitu. Ada potongan lingis gitu. Gue ambil. Terus temen gue mau ambil balok. Eh bukan balok. Apa namanya. Hebel. Bata. Ke belakang alimak tuh. Ke belakangnya. Liatin. Oh ini orang bukan ya. Ditimpuk lah sama temen gue. Hebelnya. Ke depan. Ditimpuk. Ke depan. Udah. Duduk lagi. Duduk lagi. Baru mau balik ke alimak duduk lagi. Oh iya. Mas sebelumnya gue jelasin dulu. Di tiga tower itu. Udah ada kamar yang jadi. Buat. Sample kalau customer mau beli. Iya. Satu tower itu udah tiga kamar. Beda-beda tipe. Nah. Balik kan tower-tower tengah itu kan juga udah ada kamar yang jadi kan. Dari arah kamar yang jadi. Pojok kiri atas. Degedor. Pintunya. Tapi di pintu balkon. Duk. 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 Tiga kali. Kedengeran banget. Jelas banget. Lu berdua denger? Berdua-duanya denger. Duk. 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 Gue bingung dong. Eh gak mungkin ada orang ini kalau di atas. Lembur pun masih ada laporannya gitu. Gue denger bang. Gue ngeliat begini tuh. Goyang. Pintunya tuh goyang. Goyang. Duk. 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 Tiga kali. Berarti. Duk. 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 Tiga kali lagi. Sampai gue samperin ke bawahnya. Gue ngomong. Gue ngomong begini nih. Jangan ganggu. Kita disini cuma nyari nafkah. Begituin. Kita disini nyari nafkah. Temen gue nyamut. Yaudah jangan ganggu dong. Kita disini cuma buat nyari nafkah. Buat keluarga. Buat dirumah. Temen gue buat bodal nikah. Dibucandain. Kan gue belum nikah kan. Temen gue buat bodal nikah nih. Akhirnya gue realize. Gue nyadar lah. Oh mungkin dari musik nih. Dari lagu berisik kan. Gak mau diganggu. Terganggu mungkin. Terganggu. Terganggu. Yaudah gue matiin. Tempuk lagi. Tapi dari arah lift yang sana. Bukannya lift yang tengah. Lift yang sana. Jadi gue kayak dimainin gitu bang. Jadi ditimpuk sini gue kesini. Kesini. Ini ditimpuk lagi. Disini udah beres. Ditimpuk ke sebelah sana. Di pojok. Kayak dimainin gue. Kayak dimainin. Tuh. Wah. Wah gak beres nih. Udah. Akhirnya. Kita mutusin berdua. Itu udah jam setengah. Jam dua lebih lah. Aku gak salah. Jam dua lebih mau jam setengah tiga kan. Kita mutusin pengen ke tower satu. Tower gua. Situ ada kayak papan gitu. Tapi bersih. Papan bersih. Itu bisa tuh buat tidur buat sholat. Kita mutusin pengen sholat malem. Sholat yuk. Mungkin kita kayaknya harus sholat nih. Cuman gue ngajak gitu kan. Kita kesana. Baru mau kesana. Jadi kan. Ada pabrikasi besi namanya. Itu ada posnya. Posnya itu. Pas banget di bawah kamar. Lantai satu sama lantai dua. Disitu. Yaudah lah. Kira gue jalan. Jadi posisinya itu. Gue di belakangnya dia. Beberapa meter. Agak jauh sih. Tiga meteran lah. Dia di depan gue. Karena gue masih penasaran nih. Gue masih tinggang linggis nih. Belum gue timpuk linggis nih. Gue masih pengen timpuk linggis kan. Tiba-tiba. Batak. Batu batak. Batah hebel. Setengah. Tapi udah kepotong. Jatuh dari atas. Lurus jatuhnya. Berarti kan dari atas satu. Tentangnya dari atas itulah pokoknya. Gak mungkin. Kalau orang itu pasti dari sini. Ada penampungnya begitu ya. Iya. Menurut jatuh begini. Lurus. Tak. Dar. Mendaratnya itu di pos. Pos pabrikasi. Duh. Gue gak gue ambil. Gue ngeri. Gue takut. Kata orang-orang kan. Kalau misalnya kayak gitu. Pala. Kalau ada gelinding atau jatuh apa. Kalau diambil. Pala. Gue gak gue ambil. Gue langsung hati temen gue. Pos depan. Monitor. Masuk. Masuk Kim. Tolong kirim. Orang. Terserah lu berapa. Ini bahaya nih di atas. Udah tuh gue gituin doang. Gue masukin ke sini. Udah. Gue ngobrol-ngobrol. Bang Agus ini. Kim udah gak beres nih. Kim udah gak beres nih. Kim udah gak beres nih. Tunggu bocah dateng. Tunggu bocah dateng. Tunggu bocah dateng. Akhirnya bocah dateng lari nih. Ngapa Kim? Kenapa? Kenapa? Bang? No. Lihat. Ada baca. Tunggu bocah dateng dari atas. Gue gituin. Yaudah kita ke lantai satu. Kita kan karena kita berenam ya. Waktu itu berenam nih. Berenam. Enam orang. Karena kita berenam. Jadi kita berani-berani aja dong. Rame lah ya. Rame. Itu keroyokan. Keroyokin lagi. Itu berenam itu termasuk security yang peta itu. Karena dia lagi di depan. Lagi main apa katanya. Ke atas. Dan kayak gitu ke atas. Lantai satu. Gue sampai ke kamarnya. Jadi kamarnya itu kan. Apartemen kan 11 belahan tuh. Ada tiga. Jadi kamarnya itu. Koridor lorong gitu. Nah kamar pintunya pas banget di situ. 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 Satu. Dua. Tiga. Tiga kamar. Jadi temen gue masuk dua orang di sini. Gue tiga di sini. Satu orang di sini. Satu orang apa di sini ya. Pokoknya di antara situ lah. Satu orang. Pokoknya dua tiga dua. Dua tiga satu lah. Jadi kan enam orang. Dua tiga satu. Masuk. Emang gue ngecek. Di kamar yang gue cek itu. Emang ada batu. Eh batu bata. Emang ada hebat. Emang ada. Tapi pendek bang. Sebetis gue lah. Tumpukannya sebetis gue. Iya. Berarti kan membutuhkan energi orang kan. Untuk ngangkat. Jatuhin. Dalam hati gue ini bukan setan biasanya. Energinya gede nih pasti. Ngangkat batu segede gitu kan. Gede gitu. Membutuhkan energi banyak. Ya angkat. Duh. Jatuhin. Gue cek. Akhirnya temen gue manggil. Manggil yang lain. Yaudah yuk. Turun yuk. Ada yang dengar. Nggak ada yang jawab. Turun yuk. Coy. Manggil gitu yang lain. Lang. Pokoknya manggil yang lain lah. Ngebutin orang lain. Ayo turun. Ayo turun. Turun. Tidak ada yang jawab ya. Apa kita ditinggal ya. Gue kira kita ditinggal kan. Kita keluar lah. Keluar kamar dua orang. Itu nggak ada. Nggak ada sekat bang. Pintu belum ada. Jendela belum ada. Keluar lah. Keluar berlima. Yang kita lakuin apa. Sama-sama nyalahin. Lu gue panggil-panggiling nggak disaut. Kita juga manggil-panggiling. Lu gue panggil-panggiling nggak disaut. Jadi kita nggak denger semuanya manggil-panggiling. Saling manggil tapi nggak denger sama sekali. Tapi padahal disitu tuh nggak ada pembatas. Nggak ada apa. Gue belima keluar. Lima orang keluar. Otomatis satu orang masih dalam. Di kamarnya sebelah temen gue. Sebetulnya Henry lah. Terus kita manggil-manggil. Karena disitu nggak ada lampu. Tantai itu nggak ada lampu. Lampu cuma ada di kamar yang udah ada ini anak. Udah jadi. Jadi mock-up. Lampu cuma disitu doang. Gue manggil. Henry Henry Henry. Wah nggak nyaut-nyautnya. Tiba-tiba dia keluar. Henry keluar dari kamar. Dia begini. Aduh enak banget tuh badan gue. Dia begini. Nggak enak banget tuh badan gue. Ngomong begitu. Ngomong ngenak badan. Padahal dia. Ya gue tau dia kalau libur dia. Motor crossan gitu-gitu bang. Nggak mungkin dong. Punya pecek lemah. Tiba-tiba jago malam doang. Lemah banget anjir. Tiba-tiba ngenak badan. Yaudah. Akhirnya. Diomelin sama temen gue. Bang Agus. Lu. Gue panggil-panggil juga. Apaan nggak ada yang panggil. Ngigituin. Dia ngerasa juga. Nah kita berenem itu. Kerasa kayak ada yang manggil. Walau kita panggil-panggilnya nggak ada yang nyaut. Enggak lah. Lu yuk turun. Turun ke bawah. Lewat sana sekalian. Kita kelilingin tower ini. Lantai satu doang tuh towernya. Kelilingin. Karena yang mereka senter cuma satu orang. Satu apa dua gue lupa. Jadi kita sisanya pakai senter HP. Pakai flash. Pakai flash. Gitu-gitu. Kamar. Kamar per kamar. Itu di kamar per kamar bang. Jadi ada satu kamar. Kamarnya kan udah begini-begini ya. Gini-gini tuh. Kabang kamar. Gitu kamar. Gitu kamar. Kita jalan di tengah. Gitu kan. Itu ada beberapa kamar yang memang ada isinya. Ada penghuninya. Ada yang ngintip begini. Wah. Ada yang ngintip gitu. Ada pocong begini. Miringnya bukan gini loh. Tapi begini. Lurus. Lurus. Kayak. Kalau kita kan orang begini bengkok kan. Ini lurus. Itu gue gak tau. Gue doang yang ngeliat. Temen-temen ngeliat. Karena. Posisinya pada saat turun. Banyak yang diomongin. Kayak gue tadi. Gini-gini di atas. Gini-gini di atas. Apa mungkin dia yang ngeliat. Cuman mereka gak mau cerita lah. Yaudah. Pas sampai bawah. Kan disitu kan gue bilang ada triple kan. Tadi buat kita duduk-duduk. Itu ada triple. Si Henry ini. Tiduran di triple. Hah. Gue capek banget. Walaunya cuma naik satu tangga bang. Cuma naik satu lantai. Gue capek banget. Lu ngapa lu? Gue ledekin padahal. Lu ngapa Nri? Ketepelokan lu ya. Gituin. Ketepelokan lu ya. Waktu udah gue capek banget. Besok aja gak masuk. Gak masuk deh. Besok aja gak masuk. Dan selagi. Momen dimana gue patroli. Siang-siang. Ini berapa lama setelah lu masuk ya kira? Pokoknya sebelumnya setelah bareng gue lupa. Udah sebulan lebih masuk lah gitu ya. Udah lebih. Udah-udah apa lah. Udah apa semua. Udah apa. Sampai ruangan-ruangan yang belum pernah di jamah gue kesitu sendiri-sendiri berani. Kalo siang. Kalo malem gak gak. Jadi gini. Kalo siang itu patroli sendiri. Mau sampai basement bawah pun sendiri. Kalo malem berdua. Terserah. Mau berdua itu mau pakai motor. Atau mau jalan kaki terserah. Gitu kan. Yaudah akhirnya gue jalan patroli sendiri siang-siang. Terus tiba-tiba. Di basement 2. Kan gue videoin. Gue gak ada videonya lagi tuh. Itu gue videoin ke temen gue. Temen gue ini anak-anak indi. Indi Baren. Anak-anak indi-indi gitu lah. Indigo. Katanya mah indigo. Cuman gue belum tahu pasti juga. Terus gue ke chat dia. Gue bilang. Gue mau ke bawah nih. Gue mau ke patroli nih. Gue videoin di bawah ya. Nanti gue bilang ada apa aja ya. Itu gue ngomongnya pas ada saat gue di basement 3. Lagi di pos. Ada pos kan basement 3. Lagi sama temen gue ngobrol. Gue ke chat. Udah. Bang gue turun dulu ya ke bawah. Turun ke bawah. Patroli sendiri. Di ujung basement tower 1 itu. Ada ruangan gede. Pintunya segini. Terus gitu. Ruangan gede. Tapi pas masuk ruangan gede banget. Dan itu ada kaki. Kaki se sofa ini gedenya. Kaki se sofa ini. Kira-kira ya. Kira-kira se sofa ini. Kaki begini. Naik ke atas. Dan ke atasnya itu kayak. Kayak ngilang dalam gelap aja. Kenyatu sama gelap. Itu nggak ada lampu. Gue kaki kan kayak heran ya. Kaki gue gini aja. Begitu. Wah. Ilang. Langsung. Pada saat itu. Langsung gue ngambil. Potongan. Paralon. Paralon kecil. Paralon kecil gitu. Gue jaga-jaga lah. Walaupun gue. Tabit aja udah. Jalan lagi. Jalan lagi. Foto-foto. Ambil videoin. Eh foto-foto sambil videoin. Gue videoin pada saat itu. Gue videoin. Menghentiin. Foto. Videoin menghentiin foto. Udah tuh. Foto-foto-foto. Sampe lah ke tower 3. Basement tower 3 paling bawah. Empat. Itu becek banget. Disitu becek. Itu gue gak tau disitu emang. Kenapa becek. Gue gak tau dah kenapa. Konstruksinya jelas lah mungkin. Masih belum diberesin mungkin. Hmm. Sebelum diberesin. Dan sepanjang tower 1 sama tower 2 itu. Itu banyak peti-peti lift. Peti-peti lift gitu. Gue murahnya tokotnya peti ada apa gitu kan ya. Tapi di tower 3 itu gak ada. Gak ada peti. Aman. Plong. Kosong. Tapi disitu ada lubang lift. Ada lubang lift gitu. Yang belum keisi. Itu ada air-airnya kan. Gue foto-foto-foto. Di lubang lift itu ada mesin air. Yang harus memang harus kita jagain. Karena pada saat itu pernah dicolong. Bukan dicolong sih sebenernya ketuker. Sama peti lain yang punya mesin air ketuker. Akhirnya gue jagain disitu. Itu pipanya ada. Mesin airnya gak keliatan kan di dalam. Gue foto. Cep. Ada muka. Ada muka. Muka kayak orang ngambang gitu loh. Di atas air itu? Iya. Gue ada fotonya. Masih ada. Nanti gue kasih. Iya. Gue tampilin aja sekarang ya. Nanti gue kasih. Mukanya tuh kayak muka gimana ya. Kayak dibilang muka pasrah gimana. Kosong aja gitu. Gini gitu kayak. Gitu lah pokoknya ada muka. Itu gue gak tau ya. Pada saat gue foto gue gak tau. Gue nyadarnya itu pada saat setelah itu. Setelah foto. Pada situ gue hapus lagi langsung. Langsung gue hapus. Tapi. Kemarin. Kemarin sebelum. Sebelum kesini. Gue cek di google foto ada. Oh masih ada di google foto. Masih ada. Jadi nanti gue tampilin makanya. Pas itu gue hapus karena langsung gak. Jadi gue foto dua kali tuh pada saat itu. Gak mungkin dong gue ngasih foto yang ada penampakannya ke laporan. Akhirnya gue foto. Dua kali. Ke atas gue. Itu patoli terakhirlah ibaratnya. Sekiranya gue ke atas. Ke atasnya udah rame. Udah aman. Udah gue laporan. Dan itu ada kisahnya juga nanti. Oh iya. Itu ada sebab akibatnya kenapa disitu ada muka. Iya iya. Ada cerita lagi. Ini gue inget banget. Kalo ini gue inget abis lebaran. Dua minggu setelah lebaran. Itu gue masuk lagi. Kita tau pada saat itu kan covid. Gaji disetengahin. Gaji disetengahin. KTHR gue disetengahin. Karena pada saat itu. Gue udah mau memasuki dua tahun kerja bang. Jadi kan THR full nih. THR full gaji. Kalo kemarin kan gue belum full gaji. THR full gaji. Gue menantibat nih. Momen kayak gini. Tiba-tiba THR setengah gue kesel dong. Kesel lah gue. Itu juga pasti kesel lah. Lu pasti. Yang lain juga pasti pekerjaan-pekerja. Sebel mungkin ya. Tapi kan keadaannya mau gimana. Temen-temen yang lain juga pada. Apalagi temen-temen yang lain kan pada keluarga ya. Ada banyak yang keluarga. Ada yang sumberan gue juga. Ngeluh banget. Ya iya jelas lah. Ngeluh banget lah. Kira dua minggu setelah itu. Masuk. Masuk pagi. Gue ditempatin di tower satu. Tower satu lagi nih. Tapi pagi-pagi kan. Santai. Jam setengah sembilan waktu itu. Gue foto-foto-foto. Foto-foto. Foto-foto area. Foto-foto area. Foto-foto lantai satu. Ruang mockupnya. Masuk penci. Segala macem. Gue cek-cekin. Turun ke bawah. Gue. Mules. Keduga mules nih. Pagi-pagi. Abis harapan kan namanya juga. Gue boker dimana ya. Gue mau boker nih. Gue mikir. Nggak mungkin gue boker di tower. Ataupun di kamar yang belum jadi. Nggak ada airnya. Kira gue putuskan untuk diboker di mall. Jadi di basement tiga. Yang ada posnya. Itu perbatasan sama mall kan. Basement. Ini pos. Ini perbatasan. Ada pintu gitu. Pintu gue buka buat lewat gitu. Itu. 50 meter atau 100. Nggak 100 meter sih. 50 meter dari sana itu. Itu tuh ada masjid. Ada mushola. Tapi pada saat itu. Basementnya itu belum dinyalain lampunya. Gelap banget. Bila musuh yang ada tetep gelap. Karena belum operasional. Iya. Itu kan masih jam 19. Operasional tuh kan jam 19 lewat. Apa jam 10 gitu. Nah jam 10 dinyalain. Masjid pun nggak nyala lampunya. Cuma keliatan. Kamar mandi Masjidah doang. Kamar mandi Masjidah itu keliatan banget. Kamar mandi. Labu kamar mandi kan kuning tuh. Kuning kan keliatan. Ya udah. Kelihatan tuh. Udah gue buka cepet-cepet lah. Karena gue nggak bawa senter. Gue pake flash. Flash. Jalan. Jalan. Kamar mandi. Selesai. Kepatuh lagi. Gue harus kesana lagi kan. Gelap nih. Kondisi gelap. Gue tidak pake flash. Gue memutuskan untuk nggak pake flash. Karena. Menurut gue. Yaudah kan orang pagi juga kan. Bodo amat pagi juga. Nggak pake flash. Gue main HP aja kan. Jalan sambil main HP. Ya astah lah. Sandung-sandung sama pembatas parkir tuh. Automobil gitu-gitu. Wah sandung. Jalan. Gue udah hampir menuju pagar gerbang nih. Gerbang yang buat pembatas apartemen mall itu. Di sebelah sini tuh ada van. Van buat basement. Biar nggak panas. Itu kan belum nyala. Itu ada suara. Suara gitu. Shoot lagi. Gue kenapa dishootin mulu sih. Gue bingung dah. Kenapa gue dishootin mulu gitu. Ngapa sih. Nggak manggil gue. Bro gitu. Nggak ada. Itu tuh. Shoot lagi. Sekali dua kali. Gue diemin. Tiga kali. Baru gue nengok. Pas gue nengok. Genderuwo. 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 Di basement mall. Mati lampu. Genderuwo. Gede banget. Gede banget. Gila. Itu. Sementok sama atap basementnya. Kabel-kabel. Mentok. Matanya tuh merah. Tapi nggak gede-gede banget lah. Tapi pupilnya hitam. Ada pupilnya. Matanya merah. Giginya. Gini nih. Segini. Terus begini. Gede begini. Ngomong sama gue. Ngapain kamu. Gede gituin. Udah sempet ngomong begini. Ngomong. Karena gue kaget ya. Kalo cuman sus doangnya bodo amet lah ya. Ngapain kamu. Gede gituin. Wah gue langsung. Durun. Gue langsung begini nih. Gue liat liatan tuh. Ada kali. Beberapa detik gitu. Gue liat liatan doang. Karena gue kesel. Karena gue kepikiran kesel gaji setengah nih. Gedein. Lu diem-diem lu ya. Lu diem-diem lu. Gaji gue lagi setengah. Diem-diem lu. Gue gituin. Gue gituin bang. Gue bodo amet. Mau gue takut. Mau kagak. Bodo amet. Gue gak peduli. Gaji gue lagi setengah. Lu diem-diem. Itu pada saat gue ngomong kayak gitu. Gimana ya. Ini kayak gini. Liurnya gini. Nyetes-nyetes. Itu kayak ngating gue senyum-senyum gitu. Ginginya. Nyetes. Air liurnya. Gue apa gitu. Gue bodo amet. Langsung gue cabut lagi. Gue disututin lagi tuh. Di belakang. Gue lagi cabut. Disutin. Tapi makin cepet gitu loh. Gue diemin aja bodo amet. Gue buka gerbang. Gue banting. Bro. Digituin. Di pos temen gue. Ngomel dong. Selau dong. Digituin gue. Ya lu kalo kesana juga gak selau. Gituin aja. Itu. Itu. Itu pertama kali gue ketemu Genderwo. Gue kaget dong. Gede banget. Karena bayangan gue kalo Genderwo ya. Kalo setan. Itu seukuran orang. Bayangan gue. Misal orang segitu. Setan juga paling segitu. Gede banget. Apalagi yang gue ngeliat kaki segini. Atau mungkin lo kaki dari makhluk itu. Mungkin. Karena sama-sama di basement B1. Ya. Gitu. Ada dua kejadian lagi di basement nih. Di post basement. Post kan sendiri. Pada saat itu. Pada dua kejadian. Ini gue ngeceritanya yang pertama dulu. Yang pertama. Itu rame bang. Lagi lima orang disitu. Lagi. Di. Di sini gue duduk. Jadi pos. Belakangnya tembok. Tapi setelah. Setelah kursinya itu. Plong gitu. Kesana. Dan belakang itu ada kamar mandi. Kamar mandi 4. Kamar mandi rest area gitu lah. Kecil. Kamar mandi kecil. Lagi ngumpul. Disini orang bertiga diri. Gue berdua duduk disini. Ini gue. Temen gue. Temen gue. Temen gue yang paling pikir ini. Yang paling kiri. Si. Ya. Si Regi lah. Paling kiri kan pasti. Ngeliat dong. Kalo ngarah ke kamar mandi. Karena dia ngadep. Dia ngadep kita nih. Kita nih. Berdua nih kan. Belakangnya tuh. Plong gitu. Kamar mandi belakang. Dia begini. Dia ngomong. Eh. Apaan tuh. Ngomong kayak gitu. Eh apaan tuh. Kan gue kaget ya. Apaan sih. Apaan sih. Gue begini. Gak ada apa-apaan. Dia doang yang ngeliat. Dia ngeliat. Di kamar mandi. Pocong. Ada pocong. Pocongnya tapi bukan kayak nongol. Tapi kayak mandep-mandep gitu bang. Kayak gini. Ngintip-ngintip. Gitu-gitu. Anjil. Pocongnya gak kaku. Kan biasanya pocongnya kaku kan. Diem atau enggak. Lompat ke gimana. Dia begini-begini. Ngeliat tinggi. Itu berarti posisi di belakang lu ya? Belakang gue. Tapi kan gue ngeliat. Belakang gue tembok. Tembok. Setelah posisi kayak lu kayak gini. Baru tolong. Gue langsung begini. Makanya. Oh. Gak ada. Gak ada apa-apaan lu. Tapi memang pada saat. Kalo gue dan temen-temen juga. Walaupun gue patuhi berdua nih ya. Lewat belakang kamar mandi itu. Memang banget. Ngerasa gue. Emang berasa serem tempat itu. Serem banget. Karena lembab. Pasah. Kan ngamain kamar mandi. Kamar mandi pun itu juga rusak banget bang. Kayak gimana ya. Sidupnya aja nih. Pake helm proyek. Gitu udah hancur banget. Sidupnya pake helm proyek. Serius kan. Karena memang udah hancur banget. Cuma numpang ngecik mau buker doang. Bahkan kadang-kadang juga ada tai yang gak disiram. Gak tau. Itu siapa yang gak nyiram. Dan gue berpikir. Oh mungkin karena itu. Karena setelah-setelah suka tempat kotor kan. Mungkin karena itu. Oh ada. Ya udah wajar aja lah. Kejadian yang kedua. Itu sekitar. Gue inget. Agustus. Tanggal 2. Pada saat itu. Agustus. Udah gaji udah full. Udah normal. Udah normal. Jadi gue seneng lah. Gue inget lah itu. Momen itu gue inget. Gajian. Gajian segala macem. Tapi gue. Masuk malem. Gue di. Bos itu. Bos basement 3. Tapi keadaannya. Mati lampu. Satu basement. Mati lampu. Satu basement. Pemadaman apa gue gak ngerti. Pokoknya ada pengumuman ya tapi. Nanti dari jam 8. Sampai jam 8 lagi ya. Kan gue mikir. Lah itu sip gue. Sip gue. Sip malem gue. Itu gue di bawah dari jam. Full gak ada cahaya sama sekali. Ada cuman dari mall. Oh dari mall. Basement mall kan nyala. Basement mall nyala. Cuman kan. Mall kan. Mall tutup ya. Lampunya mati. Pada saat itu. Gue masih bertiga tuh. Jam 8. Jam 9. Ape jam 11. Gue masih bertiga. Eh jam. Berdua jam 11. Madanru gue ditemenin. Gue main HP segala macem. Listrik gak ada kan. Gak bisa ngecas. Kipas angin gue gak bisa. Gue colokin kan. Yaudah akhirnya. Temen gue ke atas. Gue sendiri nih di bawah. Sebelum gue ke atas itu. Gue bilang. Bang lu gantiin gue dulu ya. Setengah jam aja. Gue mau ngecas. Biar gue bener HP gue. Ada nih baterainya. Gue ke atas ngecas. Selesai gue turun lagi. Akhirnya gue tukeran. Naik dia. Gue sendiri tuh di atas. Sebelumnya. Tidak ada laporan lembur. Jadi pekerja tuh gak ada. Sama sekali gak ada. Gak ada pekerja lho. Sekitaran. Gue ditemenin lampu terang. Di mal itu. Sampai jam 12. Jam 12 lewat itu. Tiba-tiba. Tuk ngetik. Ya anjir. Mati lampu. Lampu mati ini. Gulu gimana. Ya. Nikmatin nasibnya. Akhirnya. Karena. Restriknya ada. Gue gak bisa ngecas. Gue memutuskan untuk. Tidur. Eh sebelum tidur. Gue ke atas dulu tuh. Gue tinggalin pos. Ke atas. Ngambil air. Ngencing sama ngambil air. Ngencing di kantor. Sama ngambil air tuh. Udah lah gue turun lagi. Ke bawah. Naik motor. Gubung motor ke bawah. Turun ke pos. Pintanya gue kunci. Bukan kunci. Gue slot aja. Gue slot. Jam. Setengah satu. Jam satu. Jam setengah satu. Gue mencoba untuk tidur. Tiduran kayak gini nih. Begini. Di kasut. Di kursi. Coba tiduran. Buat pengadal bantal tas kan. Bantal tas gua. Posisi pala gue ini ngadep ke. Keruangan. Eh apa. Ke. Basemennya. Pala gue disini. Kaki gue tuh. Di gerbangnya. Ngarah ke gerbangnya. Otomatis gue masih bisa denger dong. Gak ada apa aja di belakang gue. Ya kan. Itu rame. Rame. Jalan kaki. Balik lagi. Tapi rame. Kakinya banyak. Kayak langkah kaki. Kayak pada saat. Pagi hari aja. Pekerja-pekerja pada baru dateng. Lalu udah jam 12 malam ke atas itu ya? Jum. Jum. Sangat satu. Sangat satuan. Gue bingung dong. Gue liat begini. Gak ada orang. Jadi gue main HP lagi. Jam satu. Di HP gue jam satu. Main HP lagi. Taruh. Gue mencoba tidur lagi. Kedengeran lagi. Ya kan. Gue bangun lagi. Gue bilang. Ini apa sih? Ya kan. Gue gak tenang nih. Kayak gini nih. Kayak gini gue gak tenang nih. Akhirnya gue mencoba untuk tidur. Tidur-tidur ayam tapi ya. Tapi gue masih denger nih. Gue denger suara-suara. Gak lama. Bener-bener gak lama. Ya sekitar lima menit-sepuluh menit. Tiba-tiba motor dateng. Rrrrrr. Teg. Ngaruh motor di samping pos. Cewek. Security mall. Security mall. Security mall. Cewek. Gue kaget dong. Eh itu pertama gue gak tau kan. Security mall apa siapa. Karena lampu motornya doang yang gue kelihatan. Silau kan. Gue begini. Siapa sih? Gue bikin kan. Silau matiin. Gue bikin aja. Banyak rudung. Lah. Cewek. Eh. Jam segini masih tidur. Begituin. Jam segini lu masih tidur. Lah emang udah jam berapa? Jam 6. Tiba-tiba jam 6 bang. Hah? Gue terakhir main HP itu jam 1.15. Gue inget banget. Jam 1.15. Tengah 2 kurang. Gue taruh lagi. Gue tidur-tidur ayam. Gue masih denger nih. Lewat-lewat. Gue masih denger. Gue masih mikirin. Ini gimana nih. Gue mikir gitu. Kepikiran. Ini gue gak bisa tidurnya. Tiba-tiba dateng. Ngomong. Masih tidur jam segini. Gituin. Masih tidur jam segini. Udah jam 6. Gituin. Hah? Gue kaget sih ya. Gue kaget juga. Coek-coek aja gitu. Nah orang motor ke mal kan. Ke arah mal. Gue kaget tuh. Eh. Kapan jam 6 sih orang gue baru. Mau tidur. Gue cek HP lagi. Ah lu gak. Gue cek HP. Jam 6. 5.55. Jam 6 kurang. Padahal lu itu aja gak tidur. Pernyata semua tidur-tidur ayam. Tidur-tidur ayam bang. Terang. Ya parah banget itu. Kayak gue gak tau gue dimanipulasi gimana sama sayatan. Itu gak selain banget. Pulangan aja gue ngantuk. Gue ngerasa gak tidur. Biasanya gue pulang fresh karena gue tidur malamnya. Bentar beneran. Ketika jam 5.55. Gue gak percaya dong. Gue ke atas. Biasanya temen gue kalo pagi itu beri gorengan. Gue ke atas. Terang. Terang. Padahal saya baru turun itu malem. Ngambil minum itu. Gelap. Terus ngambil minum. Terang. Tiba-tiba temen gue bercanda. Good morning. Dia begitu. Lah. Pagi. Wah gue itu. Gue kacau buat situ udah. Wah. Ngaco. Ngaco. Besok kan jam 6 ya. Gue turun lagi tuh. Ngambil gorengan 4. Dari bocah gue. Turun. Gue makan gak lama. Kalo dateng lah pekerja. Jadi gue ditemenin lah. Kalo dateng pekerja ditemenin. Jam 8. Apel pulang. Gue di jalan. Gue bingung mikir setengah mati. Gue di jalan mikir. Ini apa sih? Ini kenapa ini? Yaudah. Kayak gitu. Itu di basement kayak gitu. Iya. Gue gak ngerti itu kenapa. Kayak singkat cerita. September itu udah jadi tuh. Lobby jadi. September tuh. Pokoknya full September itu. Ibaratnya apa ya. Peresmian. Peresmian tower. Semuanya towernya tiga-tiganya udah jadi? Oktober. Oktobernya tower tiga. Oktober tower tiga. September itu dua. Tower satu, tower dua. Peresmian. Jadi udah jadi lobby udah jadi. Gak macam. Lantainya satu, dua, tiga, empat, lima. Lima lantai. Eh kan itu gak ada lantai empat. Satu, dua, tiga, lima gitu. Tower satu, dua, tiga, tiga, A. Baru lima. Nah gitu. Kenapa gue gak ngerti itu kayak gitu. Nah terus udah akhirnya tower udah jadi. Tapi udah jadi pun masih banyak kemalingan. Gue ditempatkan di tower satu lagi. Gue tower. Jadi ibaratnya muter gitu bang. Postnya gitu muter gitu. Selama gue di depan karena gue. Karena rame. Jadi gue gak ada gangguan. Jadi gue gangguannya cuma di tower sama di basement. Gue ditempatkan di tower satu. Eh tower satu depan. Jadi kamarnya. Kamar udah jadi. Udah nyaman dong. Pada saat itu. Mulai dari Agustus. Itu security semuanya sudah pake baju bebas. Kenapa pake baju bebas? Karena disitu banyak maling. Banyaknya nyolong. Jadi kita intel lah. Iya, iya. Jadi kita. Nyamar lah ya. Nyamar. Mereka gak tau kan kita security. Dan pada saat itu pun gue juga gue kacamata. Jadi gak ada yang tau juga. Bahkan. Orang apartemennya itu gak tau. Gak nyadar kalau tuh gue security. Padahal sering ketemu. Gak nyadar. Gue pake topi kayak kacamata. Sampai waktu ketemu aja ngomongnya gini. Waktu di kamar ya. Waktu di customer. Ada customer. Cek gitu. Loh. Biasanya jaga security. Sampai ngomong kayak gitu. Jadi. Ke. Itulah. Ketipu lah. Gue bilang aja. Oh iya. Pantah juga ada security nya. Gue gituin. Ingat cerita. Pada saat itu. Mulai Agustus. Juga. Sip nya udah berubah. 3 sip. Pagi. Siang. Malem. Gue dapet sip siang. Di. Tower depan. Tower 1. Gue digangguin lagi sama Tante Merah. Jadi. Itu. Pagi kedua. Eh itu siang kedua. Siang kedua. Siang pertama itu. Gue sempet. Dapet bang. Mau maling dia. Ketauan sama gue. Ngapain kamu. Gue gituin kan. Gue seorang. Gue seorang. Gue bahasin kan. Gue udah ngedon. Gue cek cekin. Gue tarik ke tembok. Gue cek cekin semuanya. Menyolong dia. Belum nyolong ternyata. Terus. Pas siang keduanya. Ada suara kaki nih. Ada suara rangkah. Jam 10 malem. Kan dikit lagi selesai tuh. Jam 10 malem. Udah beres. Gue lagi nyalin lagu. Lagi nyanyi di kamar kan. Ada suara rangkah kaki. Gue matiin. Tep. Menyolong nih orang nih. Gue tungguin kan. Gue tungguin. Gue tungguin tuh dibalik pintu bang. Di jadis ini. Gue tungguin kan. Gue mau kagetin tadinya. Tiba-tiba pas gue kagetin. Gue ngapain tuh. Gue gituin kan. Bukan orang. Kain. Naik ke atas. Gue kagetin. Gue kagetin. Gue kaget balik. Gue kagetin. Gue kaget balik. Kain. Bukan merah putih tapi. Kain. Peng! Ke atas nembus. Wah itu. Itu gue kaget ya. Gue kaget. Orang. Gue pengen kagetin orang. Ya. Oh ngapain lu. Ngapain lu. Ngapain lu. Nah yang langsung. Wah anjir. Untuk yang kepala. Sebelumnya gini. Sebelumnya. Gue pernah jaga di panel. Jaga di panel. Kan ada jaga di panel juga. Itu mati lampu keadaan. Pada saat itu. Sisi itu doang. Sisi deket panel mati lampu. Temennya agak terang. Jadi gue masih ada. Kena. Cahaya. Masih kena cahaya. Gue berdua. Karena disitu mati lampu. Temen si dandru gue ini. Ngajak temen gue lagi. Ini temenin Hakim tuh. Sendiri di power. Eh di panel. Disitu kan disediain triplex. Gue ngambil triplex dari belakang. Triplex. Gue tidur. Pas gue tidur. Disitu. Ada. Suara kaki. Gue tuh apal banget bang. Sepenjak gue kerja security. Gue apal. Suara. Suara sepat ubud. Suara pantopel. Suara sendal. Namanya juga basement tau sendiri kan. Ratainya gimana. Berisik. Nah itu. Tiba-tiba gue denger suara. Tek. 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 Suara sepatu bud. Gue kira itu dandru gue pertama. Makanya gue meromin aja kan. Gue proses dudur aja ya. Dandru gue. Gue isengin. Gue kira dandru gue. Tapi gue mikir lagi. Kalau dandru gue gak mungkin jalan. Pasti dia bawa motor. Karena kan gelap. Pasti dia bawa motor. Dari inian. Yang tadi gue bilang itu. Post B3. 193. Wah ini bukan dandru gue nih. Bukan dandru gue kan. Pas gue melek. Kan gue gak ada begini. Ternyata dari sini nih. Pas gue melek gue begini. Ada kuli. Gue inget banget. Rompi oren. Baju hijau. Telana panjang jeans. Gak ada palanya. Tidak ada palanya. Gue inget banget itu. Gak ada palanya. Besokan ya. Besokan ya. Karena gue masuk pagi. Eh besokan libur nih. Libur. Abis itu masuk pagi. Masuk pagi. Gue nanya sama dandru gue. Bang. Kemarin gue ngeliat. Kuli. Tapi gak ada palanya. Oh. Lo ditampakin ya Kim. Ya tadi udah tau. Oh. Lo ditampakin ya Kim. Gue bilang. Lah. Gue tau bang. Tau itu cerita lama. Itu. Korban mall. Korban mall. Korban mall. Gue gak tau ini tumbal apa gimana. Jadi cerita aja tuh gini. Dia itu bukan pekerja bang. Dia itu kenek. Kenek. Truck. Yang ngangkut barang. Waktu itu lagi ngangkut barang buat mall. Supirnya ini turun. Dia di dalam nih. Dalam mobil. Supirnya turun. Berkas. Dia ini ngomong. Mau beli rokok. Beli apa segala macem lah. Saya mau beli rokok nih. Menitipnya gitu-gitu. Itu kejadian siang-siang. Pada saat pembangunan mall ya. Dia mau beli rokok. Sampai sore. Itu ditungguin gak balik-balik. Tiga hari ditungguin gak balik-balik bang. Kali cuma mau beli rokok doang. Mau beli rokok doang. Ini kemana nih orang. Karena kan dia juga gak mungkin nunggu 24 jam kan. Dia juga pasti harus ngangkut barang lain kan. Akhirnya ya udah. Dari gak ketemu-temu. Akhirnya hilang gitu aja. Dan itu berita itu di keep. Berita itu di keep. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Dia jatoh kemana. Ketimbun. Ketimbun apa gitu gimana. Dan gue berpikir. Oh jangan-jangan ke lubang lift yang gue liat muka. Ya 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 ya. Gue saut gitu bang. Oh jangan-jangan. Gue pernah ngeliat muka bang. Di mesin-mesin air. Masih udah gak fotonya? Gak ada. Gue hapus. Karena emang gue hapus waktu itu. Gue baru nyari tadi semalem. Ya udah. Akhirnya. Oh jangan-jangan itu bang. Lalu ada lagi Kim cerita. Apa tuh bang? Gitu ya kan. Sama. Sosoknya sama. Jadi ada manager mall. Salah satu manager mall. Mau pulang. Udah malem kan. Mau pulang. Di basement. Di basement yang sama seperti panel gue. Di basement yang sama seperti panel gue. Di basement. Karena mobilnya mojok gitu. Pas buka basement. Eh pas buka basement. Pas buka mobil. Dia ngeliat kuli lewat. Dipanggil lah security semuanya. Security semua ngumpul. Yang belum. Ya dia kan itu kan. Itu momennya itu pada saat pergantian shift gitu. Jadi ada yang mau balik kan. Suruh kumpul. Betanya juga kan. Iya. Suruh kumpul. Malah mau balik. Akhirnya ngumpul tuh. Disitu. Manajernya bilang. Tadi ada kuli. Lagi lewat. Kan kuli gak boleh. Kesepakatan gak boleh kan. Gak boleh lewat. Pada saat jam kerja. Cari tuh orangnya. Cari dari mana-mana. Kalau gak ketemu kan. Gak ketemu kuli. Pas ngumpul lagi. Ditanya sama salah satu orang. Nyotuk. Emang kayak gimana ciri-cirinya. Iya. Pakai rompi oran. Baju hijau. Tapi gak ada palanya. Langsung security kesel dong. Ah ibu. Gak ada-ngada aja. Bukan orang itu. Ngapain saya cari. Digituin. Udah akhir pulang. Dari situ. Gue ngeliat pala itu. Eh gue gak pala itu. Gue ngeliat sosok itu. Iya. Sosok yang sama ya. Sosok yang sama. Baju hijau. Rompi oran. Tanah panjang gini. Berarti intinya. Sampai detik ini. Tubuh dari orang kenek itu. Belum pernah ketemu. Gak ada. Gak ketahuan dimana. Gak ketahuan dimana. Tapi yang jelas pada saat itu. Pada saat pembangunan mall. Mungkin di mall. Iya. Tapi kan gak tau juga. Karena ini pembangunannya mall dulu. Mall selesai. Baru bangun apartemen ya. Di sampingnya. Gitu. Sama tadi. Pas di awal lo kan sempet cerita tuh. Yang bagian. Ada batu batu jatuh tuh. Ada cerita tuh. Itu ceritanya apa tuh. Nah. Ini parah. Ini menurut gue. Gimana ya. Ini parah sih. Jadi. Post gue ini diubah. Post per talk word ini diubah. Postnya tuh jadi di. Setengah lantai satu. Kan naik tangga begini tuh. Zik zak gitu kan. Di sini. Di tengah-tengahnya. Gue di tengah-tengahnya. Fungsinya apa. Untuk. Kalau misalnya ada pekerja mau naik ke atas. Dicekin barangnya apa aja. Terus turunnya juga dicek. Jadi harus sama nih barangnya. Nggak boleh kelebihan. Kelebihan berarti nyolong. Kemungkinan. Itu bisitu gue masuk siang. Masuk jam 3. Masuk jam 3. Maghrib lah. Gue bilang sama temen gue. Gue WA. Nggak gue HT. Kalau HT kan nggak enak ya. Takut-tak ada banyak orang. Ke WA. Kalau makeup gue dong. Gue masuk saat maghrib. Bentar. Itu jam. Gue inget buat. Jam 6.15. Tapi pas temen gue dateng. Gue bingung. Ustak lagi gimana ya. Gue amat. Kalau gue di kantor. Gue ukur ke bawah dulu kan. Aku ukur ke bawah. Kalau gue di ini gimana. Gue ke kamar deh. Begonya gue. Gue sholat di sebelah kamar. Yang gue ngeliat batu-batu aja tuh. Dulunya. Sebelahnya gue sholat di situ. Sebelahnya lagi. Di tempat kejadian itu. Itu ada pekerja. Lagi ngechat. Ngechat. Tembok. Gue ngomong sama dia. Tapi emang orang sih. Emang orang. Bukan apa-apa. Emang orang. Gue nanya. Gue ngomong sama dia. Bang masih lama gak? Temenin gue. Gue mau sholat di sebelah. Masih lama kok. Santai. Itu maghrib. Gue sholat di sebelah. Sholat gak ada apa-apa. Sholat beres. Sebenarnya. Pada saat gue doa itu. Emang kedengeran sih. Ini sepi nih. Kan biasanya kalo ngechat kan suara tuh. Ada suaranya. Srek-srek gitu kan. Ini gak nih sepi nih. Wah nih orang. Ninggalin gue nih. Pekerja. Gue cariin. Ntar udah bocanya. Pas gue keluar kamar. Set. Situ. Itu ada orang. Pakaiannya. Sama seperti. Orang. Rompi orang. Baju hijau. Sama selana panjang. Pekerja sebelumnya. Pake baju biru. Beda. Beda orang. Gue ditinggal. Ternyata gue ditinggal disitu. Ada orang disitu. Ngadep kaca. Ngadep. Ini kan kaca nih. Kaca belomong belum ada kacanya. Ada kanopi kaca gitu. Ngadep sini. Diam. Kutus palanya. Jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Dan suaranya itu. Sama seperti suara batu bata. Yang gue denger itu. Jatuh. Gue kaget dong. Gue langsung mundur-mundur gitu kan. Mundur-mundur. Oh ternyata ini. Gue gitu kan. Gue ambil pintunya. Gue langsung dobrak. Bodo amat. Itu rusak apa gimana. Bodo amat. Lari gue ke pos gue. Lari dulu. Sampai di pos gue ditanya. Lo ngapain? Kagak. Olahraga. Olahraga. Maghrib-maghrib udah lari. Gue gituin. Sampai gue abis ke atas. Gue bilang gitu. Gue liasannya itu. Abis sekalian patroli. Patroli ke atas. Sampai gue abis ke atas. Oh gitu. Pala. Jadi orang ngadep situ. Jadi gue di belakang dia nih. Jatuh. Karena kacanya belum ditutup kaca. Enggak ada kaca. Kan opi doa. Itu parah banget. Itu serem. Berarti kemungkinan waktu itu jatuh malam-malam itu. Berhubungan. Jangan-jangan gitu. Untung enggak gue ambil ya. Kalau gue ambil itu pala dong berarti. Bisa jadi. Dan suaranya sama. Gue jadi langsung keinget momen itu gitu. Kenapa lu denger suara atau ngerasain apa. Langsung inget momen apa gitu. Iya. Gue langsung inget momen itu. Wah. Padahal. Pada saat palanya jatuh. Itu pos. Bawah tuh enggak ada pos. Udah enggak ada. Udah enggak ada. Udah enggak ada. Orang udah mau jadi. Iya. Lobby juga udah jadi. Gitu bang. Sampai hari terakhir. Enggak cerita ini udah hari terakhir. Bener-bener hari terakhir. Tanggal 31. Gue masuk siang. Itu ada lagi cerita. Ini. Lelas. Gue. Apa. Digangguin. Ini tanggal 31 Desember nih. Gitu Desember. Gue inget. Gue masuk siang. Otomatik gue pulang jam 11 malem. Gue tangan baru di jalan. Gue disitu. Gue di tower 3. Tapi di kamar. Di atas. Di kamar atas. Nanti ada fotonya. Situasi foto pada saat. Di lorong. Tower itu. Nanti lampu. Gue foto. Ya gue sengsengnya foto. Gitu kan. Seperti waktu dapet. Kayak waktu. Muka itu. Yaudah. Akhirnya. Pada saat itu. Lampu nyala nih. Tapi ada pengumuman. Jam 11 sampai jam 8. Mampu mati ya. Gue masih di atas nih. Gue masih di atas. Lampu masih nyala. Jam 5. Gue main HP. Nah HP gue begini. Sini gue kaca. Kaca apartemennya. Terus ini balkon. Balkon ada dua. Sini sama sini. Tower C kan. Tower yang tiga itu kan. Paling gitu ya. Paling. Gede lah. Sini balkon. Langsung menuju ke luar. Ke arah kolom berenang. Sini ada. Pebatasan sama hutan. Yang tadi gue bilang. Kalo berangnya di sini. Gue lagi main HP begini. Gue ngelihat. Dari ekor matanya itu ada orang. Padahal itu. Udah jam setengah lima. Setengah lima. Jarang orang kerja. Karena pada saat itu. Lagi mau finishing banget nih. Akhirnya gue ngelihat tong orang situ. Wih ada orang. Pake telana pendek segini. Paju putih. Putihnya tuh bukan karena putih warna. Tapi kayak kena semen gitu loh. Oh iya iya iya. Baju putih. Paham paham. Jadi bajunya kelihatannya putih gitu. Kelihatannya putih. Kaki-kakinya juga putih. Kulit-kulitnya putih gitu. Kulit kena semen gitu. Ngeliatin gue. Dari bawah. Gue di atas nih. Ngeliatin gue. Gue begini dong. Ngeliatin dia. Karena waktu itu gue gak pake kacamata. Jadi gue ngeliat dia tuh mukanya komat kamit gitu bang. Gitu loh. Komat kamit. Komat kamit di depan gue. Eh ngadep gue. Ngeliatin gue komat kamit. Ternyata. Ternyata. Ternyata gini. Ternyata gini. Dia komat kamit. Suaranya kedengeran di kamar gue. Dia ngomong apa? Lompat. 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 Gue langsung. Wah. Gue teriakin aja kan. Wah. Gue blok. Kalau lama mati lampu. Mati lampu. Karena gue bisa kenet gituan. Kan gue makin pano bang. Gue bisa kenet gituan mati lampu. Karena. Ngomongnya itu mati lampu jam 5. Tapi tiba-tiba mati lampu jam 6. Jadi gue gak siap dong. Gue lagi main HP. KC nyala. Gila macem. Wah. Wah. Asuh. Waduh. Mati lampu. Udah gue keluar aja. Sebelum gue keluar. Gue dihate sama danru gue dihate. Kim. Turun aja. Gue mati gue lah. Kok dia tau kalau gue mau turun. Gue turun ke bawah. Disitu gue ketemu danru gue. Ngeliat lah Kim. Tama gue juga. Ternyata danru gue tuh di bawah gue. Dia di kamar lantai 1 kan tangga nih. Deket tangga. Danru gue tuh disini. Disini. Dia ngeliat juga. Yang sosok laki-laki itu. Laki-laki tuh ngeliat juga dia. Ngeliat lagi. Sama gue juga. Dia jangan di atas. Nanti tunggu bocah di bawah aja. Akhirnya jam 11. Bocah yang ngesip 2 dateng. Udah. Akhirnya gue ke atas. Eh ke bawah. Sama-sama malam pamit-tamit kan sama bocah. Sorry ya kalau gue punya salah gitu. Udah gue pulang. Abis itu lagi gue gak pernah ngasih lagi. Sampai gue main-main lagi aja kesana. Cuma main-main juga gak ada apa-apa. Dipos doang. Kayak gitu bang. Itu parah. Parah banget. Ini kejadian tahun 2020 ya? 2020. Ini kan 2022. Dan lu tadi sempet cerita di akhir. Kalau lu beberapa kali pernah main mampir-mampir kesana ya. Lu dapet jawaban gak? Itu laki-laki itu siapa tuh? Kayak ada semeni badannya itu. Yang ngomong ke pat kamit. Nyuruh lu kayak nyuruh lu lompat gitu ya? Ya nyuruh gue lompat. Itu tuh siapa tau lu sosoknya? Gak tau sih. Kalau itu gue gak tau. Cuman gue berpikirnya oh mungkin yang korban itu. Bukan gak nanya sih. Gue udah berpikir oh mungkin korban yang itu. Yang meninggal. Udah itu aja. Gue pikir itu aja lah udah. Karena gue sudah dapet informan banyak banget nih. Tentang kesilakannya ini gini 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 gitu kayak gitu. Atau mungkin itu adalah korban yang lainnya yang beritanya gak lu denger. Karena kan yang berita apa tentang si itu pun kayak ditutupin kan. Yang kenek itu ditutupin. Kulit itu kan kayak ditutupin kan. Mungkin ada kejadian di tower lain atau tempat lain. Dan mungkin lu gak tau juga ada kejadian gitu. Mungkin. Mungkin ya kayak gitu. Mungkin. Dan itu juga kan gue dateng ke apartemen situ kan udah jadi beberapa lantai ya. Ya ya. Ada yang udah 20 lantai ada yang 22. Sedari total 34 35. Itu kan gue udah nyampe pada situ udah ada yang belasan lantai. Jadi. Mungkin aja ada yang pada saat masih rata tanah. Mungkin kesilakan kita gak pernah tau. Gak pernah ada yang ngomong juga. Ya ya ya. Kayak gitu. Kacau banget. Nah berarti kalau untuk yang sosok kuntilanak merah ini lu belum pernah ketemu. Untuk belum pernah ketemu. Mungkin yang lain udah pernah ketemu ya. Yang lain udah pernah. Karena selain regu gue kan ada tiga nih. Regu gue. Selain di regu gue ini juga ada yang indie home juga. Iya kadang-kadang gue sip-sipan ganti ini. Terus gue pulang gue nyampe rumah gue dipotoin. Kim ini apaan di tempat lu. Gak apaan. Gak ada gendru apa bayangan hitam lah apa gimana. Keliantan itu. Dipotoin. Kim ini apaan nih. Dih lu nemu aja bang lo gituin. Gue gak nemu-nemu gituin. Nah ini kan udah legend lah di tower satu ya. Tower pertama. Itu sosok kuntilanak merah. Lu dapet ceritanya gak sih. Itu sosok kuntilanak merah itu dari mana gitu. Dari Dandrulu atau dari orang lain. Pernah denger gak itu ceritanya. Kalau itu mungkin tau gue pindah bang. Dia pindah. Maksudnya? Dia sebenernya dari mall. Dia dari mall. Gue juga pernah merasakan pada saat di mall. Pada saat di basement mall ya. Gue merasakan bukan sosoknya tapi baunya. Kayak gimana gue? Wangi banget. Wanginya tuh kayak kita tuh bisa ngecap itu manis. Oh. Wangi manis. Tapi ketulanak merah. Lu gak ngeliat sosoknya? Gue gak ngeliat. Cuman cium baunya doang? Cuman cium baunya doang. Di mall. Di area mall. Kata temen gue itu. Dia tuh pindah. Dari area mall basement sampai kesini. Kenapa pindahnya mungkin. Ya itu kalah kekuasaan mungkin ya. Karena kan satu tempat itu bisa ada yang nguasain kan. Kotok itu kan ada yang nguasain juga mungkin. Kalah kekuasaan gimana dipindah ke tower atas. Jadi tower satu di atas. Gitu. Nah. Lu tau gak sih background dari apartemen itu. Dulunya sebelum dibangun apartemen dan mall itu lahan apa sih dulu? Hutan. 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 Jadi setengah. Jadi hutannya itu kan. Belakangan hutan nih. Ya sebelum itu tanahnya hutan. Hutan kota. Hutan kota. Jadi di babet. Tapi di babetnya langsung sih bang. Pada saat di mall langsung ke babet juga. Oh. Lahan apartemennya. Mall bangun langsung ke babet juga disitu. Iya. Gitu. Dan itu lebih parah. Pengalaman lebih parah daripada gue security pada saat gue di mall. Iya. Itu lebih parah disitu. Dan ada fakta menarik juga ternyata apartemen lo itu gak jauh dari salah satu pemakaman umum yang cukup angker ya. Iya. Yang cukup terkenal ya. Iya. Cuma kita gak sebutin namanya loh. Kalau sebut namanya pasti tau orangnya. Karena itu kan covid ya. Iya. Jadi gini. Covid itu 2020 awal itu kan lagi marak-marak ya. Pada saat itu. Karena itu deket pemakaman. Itu banyak ambulan bang lewat. Banyak ambulan lewat. Tiap hari tuh bisa 15-14 kali ambulan. Iya. Apalagi ambulan. Gue pernah ketemu ambulan malem-malem. Gue ketemu ambulan malem-malem. Pada saat itu gue lagi beli makan. Berdua sama temen gue naik motor gitu. Dan makan. Pada saat merangkatnya sama gue ngangkat ambulan. Pada saat itu nya baliknya gue ada ambulan satu nih di pinggir. Berhenti di situ. Berhenti. Kondisinya lampu tengah. Lampu nien yang buat pasiennya. Nyala. Lampu depannya gak nyala. Pintu sebelasannya kebuka. Kan gue mikir ya nih. Orang ngapain nih kan. Takutnya kan ngapa-ngapain pasiennya. Kayak waktu itu. Kadang ada kasus kan waktu itu. Gitu ngapa-ngapain kasus. Pasiennya kan gue sebagai sekulit di daerah situ kan. Care lah. Peduli lah. Gue samperin. Sebelum gue samperin ke supirnya sebelah sana. Gue ngintip dulu. Kedalam. Kedalam ambulannya. Apakah ada orang. Apa enggak. Gue liat ambulannya. Itu ada kain. Kain nutupin gitu. Tutupin badan gitu. Tutupin badan. Dan itu bentukannya begini bang. Begitu. Bentukannya begini. Berarti ada jenazah di dalam situ. Gue pikir ada jenazah. Gue pikir ada jenazah. Tapi gue pikir lagi. Gak mungkin dong jenazah ditutup gitu doang. Seminimal-minimalnya. Kalau muslim pakai keranda. Kalau bukan muslim peti. Kalaupun itu korban kesalahan. Pakai bungkus. Katong jenazah lah. Katong jenazah ya kan. Gak mungkin kalau pakai kain gitu doang. Emang etis banget kayak gitu. Makanya kayak gitu gue liat. Gue pikir jenazah kan. Gue ke sebelah tuh. Gue liat lagi. Wah ada abang ada kencing. Bang ngapain? Gitu kan. Oh saya lagi cerat pak. Abis ke makaman gitu kan. Yaudah jangan lama-lama di sini. Takutnya dicurigain. Takutnya dicurigain. Selalu tuh cepi tempatnya. Antara takutnya dicurigain sama takut dibegal dianya. Masih juga dibegal jerampok. Kayak gitu. Gue biarin lagi. Ini temen gue nunggu di seberang. Jadi gue doang yang nyamperin. Gue balik lagi. Gue kesini lagi. Gue liat ambil lain lagi. Gue udah kagak ada. Yang mungkin itu udah kagak ada. Udah gak ada. Udah gak ada. Kainnya pun gak ada. Kainnya ya. Kainnya pun gak ada loh. Cuman ada tempat tiduran jenazah doang yang di dalam mobilnya itu. Cuman ada tempat tidurnya doang. Kursi bersih. Bersih banget. Dan waktu kainnya gue liat pun kainnya bersih. Putih. Tapi. Bentukkan tangan gitu loh. Iya. Yang bentuk kayak orang tiduran ditutupin kain gitu ya. Iya. Itu sih. Kayak gitu. Itu parah lah. Parah lah pokoknya. Nah buat kalian yang pengen tanya-tanya tentang ceritanya tadi dibawin sama si Hakim. Dan mungkin ada salah satu bagian-bagian cerita yang lupa gue tanya ke Hakim. Kalian bisa tanya-tanya langsung aja ke si Hakim ini. Ke Instagramnya Kimi ya. Instagrammu dimana Kim? Di at hakemi. Nggak pake A. H-K-E-E-M-Y. Oke. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Kalian mau pilih aja. Siapa-siapa si Hakim. Mungkin-mungkin ada cerita yang skip atau yang pengen kalian tanya ke si Hakim. Kalian bisa DM ke Instagramnya si Hakim. Jangan lupa juga di follow. Hehehe. Oke. Thank you banget sekali lagi nih Kim. Udah selesai dari Dantre Malam. Thank you banget semuanya. Jauh dari Depok. Gue Adi Dantre Malam dan Hakim izin pamit. Bye. Halo-ti. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax